Presiden Persiraja Banda Aceh, Nazaruddin Degam, akan melaporkan pendiri Sada Sumut FC sekaligus ex-KUPSSE Arya Sinulingga ke polisi. Pelaporan dibuat terkait tuduhan yang dilontarkan Arya terhadap anggota Komisi 3 DPR RI itu. Ia mengatakan sedang mencari waktu yang tepat untuk melaporkan Arya ke polisi tentang tuduhan yang tidak tepat, yaitu suap menyuabasi dan penghinaan terhadap etnis Aceh. Saat pertandingan Sada FC melawan Persiraja berlangsung, Arya sempat mengusir Degam dari tribun VVIP. Ia berteriak-teriak sambil berdiri dan menunjuk-nunjuk ke arah Degam. Menurut Degam, pihaknya telah melaporkan tindakan Arya ke Komite Disiplin PSSI. Degam menyebutkan sanksi yang diterimanya dari PSSI sudah berakhir sebelum lagam lawan Sada berlangsung. Dirinya sudah melakukan protes ke Komdis. Sebelumnya, pendiri Sada Sumut FC sekaligus eksko PSSI Arya Sinulingga diduga marah-marah ke Presiden Persiraja Banda Aceh, Nazaruddin Degam. Arya menanyakan Degam kenapa di stadion padahal sedang dihukum PSSI. Hal itu dilakukan Arya saat laga Sada Sumut FC melawan Persiraja di Stadion Baharuddin Siregar. Dalam sebuah video yang terlihat, Arya terlihat sedang memakai jersey sada berwarna merah dan Degam memakai baju biru. Arya berteriak sambil berdiri dan menunjuk-nunjuk ke arah Degam yang duduk di tribun VVIP. Arya mempertanyakan kenapa Degam datang ke laga tersebut. Kau ngapain di sini? Kau kan gak boleh ke pertandingan nonton. Degam terlihat tidak merespon teriakan Arya. Arya hanya diam di tempat duduk dan melihat ke arah lapangan. Arya sendiri berdiri di sisi kiri Degam. Terlihat seorang pria mencoba menenangkan Arya yang terlihat emosional. Usai laga, Arya terlihat bicara sambil menunjuk-nunjuk dengan jarak lebih dekat. Tidak terdengar apa yang disampaikan oleh Arya ke Degam saat itu. Lagi-lagi Arya ditenangkan oleh seorang pria. Arya terlihat meninggalkan Degam dan melihat ke arah lapangan. Degam kemudian terlihat berdiri dan meninggalkan tribun dengan dikawal panitia pelaksana. Degam terlihat dibawa dengan cara memutar ke arah tribun VIP agar tidak berpepasan dengan Arya yang berada di tribun VIP. Saat berjalan keluar, Degam terdengar diteriaki oleh penonton yang ada di stadion. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengomentari tergenangnya lapangan internasional stadium atau JIS Jakarta Utara. Di babak perempat final Piala Dunia U17 2023, akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta Utara, lapangan JIS tergenang ketika akan menggelar Partai Brazil melawan Argentina. Geek of Brazil kontra Argentina pun harus tertunda selama 30 menit. Dalam kurun waktu itu, beberapa petugas harus mengeruk kenangan keluar lapangan. Dalam Instagramnya, Arya Sinulinga mengomentari, Sabar, sabar, jangan emosi, lapangan tergenang, masalahnya di rumput atau drenase. Arya Sinulinga menjelaskan, rumput lapangan JIS baru diganti selama sebulan. Selain itu, lapangan JIS juga paling sering dipakai hingga babak perempat final Piala Dunia U17 2023. Arya mengatakan, rumput baru diganti sebulan, sudah bisa dipakai belasan kali selama 2 minggu, jadi bisa dikatakan setiap hari ada pertandingan. Lebih lanjut, Arya Sinulinga mengklaim, JIS tidak akan bisa dipakai untuk Piala Dunia U17 2023 jika memakai rumput lama. Seperti diketahui, rumput lama JIS harus diganti dengan yang baru. Arya Sinulinga juga menyinggung JIS yang tidak pernah dipakai untuk pertandingan resmi sejak dibuka pada Juli 2022, termasuk bersi Jajakarta yang memilih berkandang di stadion lain di BRI Liga 1. Selama ini kan kita tahu JIS juga tidak dipakai dan sebagainya untuk bola jadi polemik dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan atap stadion JIS yang bisa dibuka dan ditutup? Ternyata, dalam regulasi FIFA tidak semudah membalikkan tangan untuk menutup atap sebuah stadion. Dalam regulasi FIFA, sebelum pertandingan, delegasi pertandingan melakukan konsultasi dengan wasit, memutuskan apakah atap stadion bakal dibuka atau ditutup selama pertandingan. Keputusan ini harus diumumkan dalam rapat organisasi sebelum pertandingan. Meskipun keputusan dapat diubah kapan saja, termasuk jelang kick-off ketika cuaca berubah. Sekali lagi, harus konsultasi dengan wasit. Jika pertandingan dimulai dengan atap tertutup, maka pertandingan harus ditutup hingga cedah babak atau sampai pertandingan berakhir. Jika pertandingan dimulai dengan atap terbuka, hanya wasit yang mempunyai wawonang untuk memerintahkan penutupan atap selama pertandingan, tentunya dengan tunduk dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Kelakuan, kelakuan, karang banget. Stadion keren banget. Terima kasih telah menonton! Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Basuidat berbicara mengenai lapangan Jakarta International Stadium yang tergenang akibat hujan. Lapangan JIS memang sempat tergenang sebelum duel Brazil versus Argentina dalam perempat final Piala Dunia U17 2023. Duel Brazil versus Argentina pun mengalami penundaan selama 30 menit dari catwal awal. Menurut catwal, laga klasik itu seharusnya dimulai pada pukul 7 malam. Penundaan dilakukan karena sumber petugas mencoba untuk membersihkan lapangan JIS dari genangan air. Dalam kesempatan itu, mantan gubernur di KAI Jakarta Anies Basuidat ikut menyaksikan laga Brazil versus Argentina. Saat ditanya soal lapangan JIS yang sempat tergenang air, Anies mengatakan tanya saja FIFA. Selain itu, Anies juga menjawab pertanyaan soal atap JIS yang tidak tertutup kendati hujan turun. JIS sejatinya dilengkapi atap yang bisa dibuka tutup secara otomatis. Mekanisme tutup atap otomatis ini merupakan yang pertama di Indonesia. Meski demikian, Anies Basuidat mengaku senang bisa menyaksikan Piala Dunia U17 2023 di JIS. Pertandingan hari ini senang, setiap kali datang ke JIS selalu senang. Sementara itu, mantan komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Giz Khalifa, turut melemparkan kritik pedasnya kepada PSSI selaku federasi tertinggi sepak bola Indonesia. Melalui unggahan akun X atau Twitter pribadinya, ia kembali mengungkir drama lama yang dulu sempat menjadi pembahasan yang diciptakan oleh PSSI. Semoga drama ini berakhir ya. Karena malam ini juga masih ada dramanya. Pergantian rumput Giz. Saya tidak tahu apakah ini Bung Arya yang benar atau Pak Menpora yang benar. Tolong dirayangkan tadi saya sudah kirim. Luar biasa lah, saya apresiasi bahwa pembangunan di situ sangat luar biasa. Dan yang orang yang paling saya apresiasi saat ini adalah ada ribuan orang. Tapi ada dua nama yang ada di media, makasih yang tidak bisa menyebutkan. Semoga ini bisa mewakili. Yaitu Bapak Maruf Sabini, dia Mandor Pembesian, juga Andi Azari, dia bagian dari pekerja di Giz. Dan ribuan tenaga kerja Indonesia lain yang ada di sana, yang membangun sebuah stadion yang sangat luar biasa. Dan saya kira kepada orang-orang seperti mereka ini, yang pada saat mereka bekerja tidak terlihat. Tapi pada saat panggungnya itu ada, banyak orang pengen tanda tangan di sana. Nah kepada orang-orang seperti ini, saya ingin berterima kasih kepada Anda semua. Ia bahkan memaparkan, satu persatu drama yang menurutnya dibuat langsung oleh PSSI itu. Giz mengingatkan dengan jelas bagaimana dulu PSSI mendatangkan tukang rumput, yang disebut sebagai tukang rumput ahli dari FIFA, untuk mengecek rumput dari Giz. Giz mengatakan, kalian bikin drama buat tukang rumput dan wartawan ke Giz. Lu kirim surat ke FIFA, ngasih laporan rumput Giz harus diganti. Ia bahkan menyebut berita-berita yang bertebaran merupakan hasil manipulasi seolah-olah PSSI mengirim langsung surat ke FIFA. Ia pun menyinggung kondisi Jakarta International Stadium saat ini, yang dimana rumput kembali menjadi permasalahan utama. Lu manipulasi berita seolah FIFA kirim surat, padahal FIFA hanya membalas laporan dari PSSI. Itu hasilnya, imang otak dikit lu pada. Rumput Giz yang beberapa waktu lalu telah diganti oleh PSSI, tampaknya tak berdaya dengan air hujan. Bahkan panitia pertandingan harus menurunkan sejumlah orang untuk mengatasi air yang mengenangi lapangan. Di media sosial, peristiwa itu pun rame dibahas, sebab perubahan rumput Giz dari yang sebelumnya hybrid dan dirancang bisa langsung menyerap air. Dalam waktu singkat, dinilai pergantiannya adalah hal blunder yang dilakukan PSSI. Giz selalu menambahkan, keangkuhan itu mempermalukan mereka sendiri. Setelah rumput diganti, lapangan Giz malah jadi banjir. Tampilannya jadi buruk dan tergenang pula. Para menteri dan tukang rumput yang kemarin bikin drama di Giz, mau ngipul apa lagi lu pada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.